Kanker, tumor, testis Numbuk lagi, jadi disini dibawah pusat Sekarang udah pecah, jadi kayak daging busuk Oh, ini tubuh Boleh dilihat kondisinya? Buka Udah buka aja, jangan mau, dia mau toko bau Udah busuk Oh Allah Pernah ngerasa capek gak sama keadaan kayak gini 1,5 tahun Dengan cobaan dan ujian dari Allah yang Masya Allah ya, mas Capek, ibadah gak bisa sama sekali Ini gak tau nih benjolnya ini Apa ini gak tau Soalnya sama biji saya udah gak ada Tiri tangan udah deh Oh gitu Makanya itu anehnya apa Ini yang sakit itu Mereka nah oke guys kita sambil jalan sambil jalan kita mau ke Mampir Calva, tadi udah kedua klinik tapi ternyata gak bisa ya kalau untuk yang klinik diabetes ada tapi jauh banget gitu, jadi ini udah kita beli perlengkapannya karena yang biasanya membersihkan adalah istrinya jadi untuk saat ini dibersihkan sama istrinya aja, dan insya Allah besok akan dibawa ke rumah sakit Darma Is dan untuk kalian yang nanya sama aku atau sama tim, atau suka komen di Youtube atau di Instagram Tanofi kenapa sih sekarang gak handle ODGJ, mohon bersabar ya, ini adalah ujian gak salah jadi aku mau mengklarifikasi bahwa aku menangani ODGJ guys, yang di Sukabumi belum dikeluarkan, di Jawa Timur belum dikeluarkan masih banyak banget jadi total konten yang kita belum edit sekitar 60-70 konten guys, bayangin dong ya kan sebanyak itu, jadi pelan-pelan dulu karena editor kita juga terbatas dan kita meng-up video paling banyak per hari adalah dua konten jadi untuk yang menginformasikan ODGJ silahkan hubungi admin kita di nomor ini ya, jadi semuanya mau ODGJ, orang telantar, yatim piatu dua, fa, lansia orang-orang yang membutuhkan dari sakit terus mau dibantu untuk opan donasi untuk biar rumah sakit dan lain-lain monggo apapun itu selama saya mampu saya bisa menanganinya insya Allah saya akan datangin ya, mau sejauh mana yang penting sayangnya sehat yang penting sayangnya dikasih kemampuan ya, kalau saya gak mampu atau saya sakit juga saya gak bisa ngapa-ngapain cuma bisa bantu doa aja jadi, itu jawabannya ya, sekali lagi Bu Haji, Pak Haji mohon dimaafkan nanti akan segera kita up jadi, untuk kalian makanya jangan lupa di subscribe we are PNJ dan fanpage-nya juga di Pratv Noviati guys nanti disitu akan ada update-update video terbaru dari ODGJ, orang telantar, lansia yatim piatu, dua, fa orang sakit semuanya deh guys ya, ikutin terus selamat menikmati selamat menikmati jadi, buat kalian yang ingin bertonasi buat Patris sekali lagi hubungi admin aku yaitu Mbak Dia di nomor sini jadi, insya Allah berapapun nominalnya akan berarti untuk Pak Chris dan, satu perak pun satu perset pun gak akan kita ambil karena, disini kita hanya kurir menyampaikan amanah dari kalian jadi, insya Allah saya akan bertanggung jawab dunia dan akhirat Bismillahirrahmanirrahim semoga kalian percaya sama saya ya ikutin terus selamat menikmati 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 oke Mas aku mau nanya awal mulanya itu tadi aku belum sempat tanyakan karena fokusnya ke lukanya awal mulanya itu gimana sih Mas bisa sampai terjadinya sakit ini jadi Mas pulang kerja atau seperti apa? Dulunya saya kerja di pagi sepatu, saya itu di bagian apa aja, pertama di bagian cutting, terus saya dipindahin ke bagian finishing yang membersihin pakai bahan kimia, mungkin kena bahan kimia itulah, jadi bengkak, awalnya sih bukan bengkak, cuman sakit pinggang, lama kelamaan saya nggak, nggak saya rasa, saya tahan terus karena kan saya, istri saya lagi hamil, anak saya. Terus, jadi bahan kimia itu kena ke bagian badan? Nggak, ke hirup, kan tiap hari ke hirup, kalaupun pakai masker kembus, cairan. Terus setelah itu? Setelah itu, awalnya sih cuman kecil, di biji kanan saya itu kecil, cuman segede biji salak, cuman segede biji salak dan tadinya saya mau kontrol, tapi berhubung saya dulu kerjanya harian, kalau nggak kerja nggak ada. Tidak dapat uang ya? Iya. Terus, akhirnya? Jadi saya paksain terus, itu selama sampai si dede lahir. Oh, sampai dede lahir? Iya. Masih kerja? Kerja aja kan, kebetulan dia tadinya kerja sama saya. Oh, satu tempat? Tidak, beda. Oh, beda. Lalu di bagian? Saya di, saya di, saya di sono di Cibadak saya sama kerjanya. Oke, terus? Pas, pas saya udah, apa, pas saya lagi hamil, kata dia, udah, jangan kerja biar aku aja, kerja sama dia aja yang kerja. Ya, jadi saya nggak kerja kan. Di sono kan kalau lagi hamil di, emang diberhentiin gitu kerjanya. Jadi nggak kerja lagi. Oh, oke. Cuman dia kerja. Nah, terus pas tiba-tiba ada benjolan, segini aja tadinya? Cuman segede biji salak. Oh, segede biji salak. Terus? Mungkin lama-kelamaan saya paksain kerja, salih bom motor kan, ke baju-baju, makin gede, makin gede, makin gede. Segimana sebelum operasi? Gede ya, hampir segede gini. Sebelum operasi itu? Iya. Ya, sebelum operasi gede banget. Terus? Terus saya paksain. Karena udah nggak kuat kan, nahan sakit saya paksain. Perobat ke puskesmas. Dan di puskesmas langsung dirujuk ke rumah sakit Hermina. Katanya suruh dioperasi. Oh, langsung itu? Disuruh operasi? Karena udah parah. Karena udah parah. Karena udah parah. Nah, operasi pertama lancar. Lancar. Operasi kedua? Selama dua bulan udah sembuh tuh. Iya. Udah bisa jalan udah ini. Terus saya paksain. Harusnya istirahat tuh di rumah. Iya. Tapi saya paksain buat kerja. Karena kalo nggak ada yang kerja, siapa yang nyari? Enggak. Karena dia nggak kerja. Saya nggak kerja punya anak bayi. Saya membutuh susu. Saya membutuh susu. Saya membutuhkan anak saya. Terus saya pot pentrum untuk kerja. Jadi karena keadaan. Karena keadaan. Terus Mas memaksakan kerja. Setelah itu? Ternyata mana? Tambah buruk. Tambah mau buruk kondisinya? Iya. Ada benjol lagi atas. Sini. Tapi belum sebesar ini. Sama hanya sebesar ini. Hmm. Dan itu pun langsung dioperasi lagi. Di Dharma-nya. Sekarang di Hermina kata dokternya udah nggak sanggup. Karena alat-alatnya ya? Iya betul. Alatnya nggak lengkap. Terus? Dirujuk ke Dharma-nya. Cuma dapet 5 hari. Karena kondisinya parah. Udah pecah. Kayak gini. Cuman. Nggak terlalu besar kayak gini. Setengahnya dari sini. Kayak gini. Langsung dioperasi. Ditutup-tutup kayak ini. Udah tuh tadinya sembuh. Nggak ada benjolan lagi. Iya. Lama-kelamaan. Benjol lagi. Nunggu lagi. Yang pas semua yang dioperasi. Yang ditutup sama kulit paha. Jadi segede ini. Besarin. Tapi cepet ya. Setelah setengah tahun ya? Yang sebagian aja belum sembuh. Udah nunggu lagi. Pada saat kondisi kayak gini. Mbak gimana sebagai sanjir? Ya. Saya cuma bisa ngasih support sama dia kan. Kalo bukan kita yang murusnya mau siapa lagi. Tadinya awalnya. Saya juga mau ngebersihin. Nggak bisa. Gitu kan. Nggak bersihin. Kayak gitu. Kita ngeletara aja banyak. Nggak makan. Gitu juga. Sampai saya terbiasa. Ngebersihin luka kayak gitu. Kompos kode gini. Ya karena saya. Kalo bukan saya mau siapa lagi. Gitu. Karena dia juga butuh. Butuh saya. Butuh anaknya kan. Buat. Masih support dia. Gitu. Pernah ngerasa capek nggak mas sama keadaan kayak gini. Satu setengah tahun. Dengan cobaan dan ujian dari Allah yang. Masya Allah ya mas. Capek. Ibadah nggak bisa sama sekali. Ibadah. Kalo masalah dunia. Masih bisa lah. Mungkin nanti dibalas sama Allah. Tapi ibadah kalau tinggal. Jadi sama sekali udah nggak bisa ibadah ya mas. Duduk aja nggak mampu. Duduk nggak mampu. Duduk nggak mampu. Kok itu nggak bisa. Dia kalo makan aja. Udah. Kata dia. Udah. Usah aja. Jadi saya yang. Kalo mau kontrol rumah sakit aja. Saya nggak kuat. Makanya disarani sama dokter. Kalo mau obat. Atau apa. Bisa pihak keluarga yang kesana. Nggak apa-apa. Fasiennya nggak usah ikut. Sampai nanti kamu kuat. Baru dioperasi. Itu juga kalo kamu mau. Tapi ini udah disuruh operasi lagi ya? Ya pasti dokter. Nggak ada pilihan. Selain operasi. Karena kondisinya emang harus operasi mbak itu ya. Untuk pengangkatan sel-sel jaringannya itu. Jadi ketika didapet ujian dari Allah gimana mbak. Untuk menghadapi semuanya. Saya cuma bisa sabar. Ikhlas. Ya mungkin ini. Cobaan. Cobaan dari Allah. Tengguran. Dan percaya. Saya belajar kuat. Dan percaya Allah itu tidak akan memberikan cobaan. melewati batas kemampuan setiap umatnya. Saya percaya. Jadi Allah percaya mas ini kuat dan mampu melewatinya. Makanya Allah memberikan ujian ini. Iya mas. Sakit itu adalah peliput dosa. Bener ya? Iya lah nggak? Iya. Saya mikir gitu aja. Mungkin nih. Cara Allah untuk menghapus dosa saya kayak gini. Jadi yang biasa bersihkan mbak? Iya. Sayangin. Saya lebih bersih. Ya. Karena nggak ada. Saya juga sama sebenarnya. Takut melihatnya. Tapi mau gimana lagi. Dia juga harus dibersihin kan. Kalau nggak dibersihin malah nampak bau gitu kan. Harus dibersihin setiap hari. Tapi ini kasanya udah lama habis atau berapa hari? Baru kemarin. Baru kemarin habis. Belum beli lagi. Karena setiap. Sekali pakai kan. Sekali pakai empat. Empat bok. Empat segitu. Itu sekali pakai. Yaudah ya. Yuk kita coba bersihnya. Oke guys. Jadi. Ini mau dibersihkan. Oh. Mbak. Jadi yang selama ini bantu bersihkan dari mbaknya. Jadi ini aku udah melihat yang kedua kali. Yang pertama Bu Ernawati. Yang sakit di. Tumor di bagian tangan. Alhamdulillah suaminya yang membersihkan. Dan sekarang saya melihat pahlawan hidup. Yang berjuang sama-sama. Yaitu istrinya. Yang membersihkan. Dan menemani kondisi mas Kris. Yang ke menteriak. Yang kempas. Yang kempas. Dan menang. selamat menikmati 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 jadi tidak bisa menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi harap menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati Kuat ya Mas ya Jangan patah semangat Mas Jangan patah semangat Kita sebagai manusia tetap harus Berjuang dan berusaha Lawan penyakitnya Lawan penyakitnya Masih banyak orang-orang Yang sayang sama mas Chris Yang mendukung mas Chris Sampai sehat Ada ibu, ada istri Dan ada anak tercinta Ya mas ya Insya Allah Akan dilalui satu setengah tahun Dengan Penuh keikhlasan Karena sekali lagi Ini adalah ujian Dan takdir dari Allah Yang kita gak bisa ngapain-ngapain Kita mau marah gak bisa, mau apa gak bisa gak boleh Kita hanya bisa berserah diri sama Allah Ya Saya juga manusia Gak luput dari salah dan dosa Ya Semua bu Ya kita di dunia ini pasti ada salah dan dosa Makanya Apabila mas Chris juga ada salah mungkin sama kalian Yang kenal sama mas Chris Mohon dimaafkan Saya pengen lihat mas Chris sembuh Pulih Itu udah kesenangan Yang tidak bisa dibalikan oleh apapun Makanya Orang kalau nanya Kenapa saya risang jadi pramugari Kenapa saya berhenti dari zona nyaman Ya karena ini Masih banyak orang yang membutuhkan di luar sana Dan buat saya pribadi Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan saya Ya Kita demi umur gak tahu Bisa besok Bisa lusa Mungkin satu jam lagi Tapi setidaknya Saya sudah melakukan yang terbaik Untuk orang-orang di sekitar saya yang membutuhkan Oke Jadi Maaf ya guys Emang momennya disini benar-benar sedih banget Banyak saudaranya juga yang melaporkan ya Termasuk mbak yang tadi Mbak Ita Beliau Whatsapp dan DM Tapi DMnya ketumpuk Jadi gak kebalas Whatsapp Bilang Ya saya juga karena keadaan Saya gak bisa bantu Saya hanya bisa bantu melaporkan Alhamdulillah Masya Allah Akhirnya Ini kita juga bisa bertemu Ini karena Mbak Ita ya Kalau gak mbak Ita melaporkan Dan turut serta peduli Mungkin saya gak bisa nyampe sini Makanya Dia juga pamitan dulu Tadi nyama ibu Pertanyaan Ini begini-begini Coba atut tak Tergera ya Namanya kita juga milik Nah itu usaha Kita gak tahu Namanya juga ITR ya Iya Semua jalan Jadi Aku juga Menginformasikan Untuk kalian Apabila ada relawan Entah dari manapun Ingin membantu Kondisi mas kris dan keluarga Silahkan Ya Sekali lagi Saya Disini hanya kurit Untuk menyampaikan Amanah dari kalian Dan insya Allah Apabila kalian percaya Kalian boleh turut serta Membantu Tapi kalau emang kalian Ingin datang langsung Boleh datang juga Di alamat mana ibu ini Kampung Babakan Legok Babakan Nomor RT RT 01RW01 Jadi Bisa juga kalian Melihat kondisinya Secara langsung Boleh Monggo Atau kalian Mau menitipkan Donasi ke kita Juga boleh 100% Akan kita Serahkan Karena kita Hanya ingin Menyampaikan Sesuatu kebaikan Ya Yang kalian Ditipkan ke kita Dan kita serahkan Terhadap orang-orang Membutuhkan Oke Ibu Mbak Mas Aku pamit Ya Karena kita harus Ke Bekasi Dan Ada Berhubungan dengan KPAI Waktu kemarin Eksploitasi anak Jadi kita sudah janjian Dan harus segera kesana Jadi ini kita Udah ditunggu Karena ini jujur Sebenarnya mendadakannya Baru diinfoinnya kemarin Terus kemarin sore malah Kemarin sore Diinfoin Kondisinya gini Pas saya ngeliat kondisinya Saya gak pikir panjang Dimana lokasinya Kita datangin Karena ini kondisinya Sangat urgent Dan membutuhkan Jadi Nanti tolong diinfo Apabila Ke rumah sakitnya Schedulnya Kapan Jadwalnya Nanti info ke kita Jadi ambulan Semua kita siapin Ya Oke Ini ada rezeki Buat bantu-bantu Ya Sama-sama Eh jangan Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Amin Amin Semoga rujuknya Semoga rujuknya Semoga rujuknya Semuanya buat Buat Semua Kris Ya Mira 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 Mas Kris Pokoknya tetap semangat Ya mas Kris Ya Tetap semangat Tetap berjuang Gak boleh patah semangat Ingat Masih punya anak Ya mas ya Gak boleh ngeluh-ngeluh Ikhlas mas Istiqfar aja Astagfirullah Lazim Jangan pernah berpikir Kok Allah ngasih cobaan Kayak gini Jangan ya mas Oke guys Terima kasih banyak Untuk kalian semua Dan Sekali lagi Saya selalu mengucapkan Kata maaf Apabila saya ada Salah Dalam penyampaian Atau Tindakan saya Yang gak baik Saya mohon maaf Saya hanya manusia biasa Yang gak luput dari salah Dan Insya Allah Akan Memperbaiki semuanya Dan lebih baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Selalu tebarkan kebaikan Dan selalu bersyukur guys Bye Ya mbak aku pamit ya Terima kasih banyak Janganlah Sehat-sehat ya mbak Tetap dampingin masnya ya Tetap berjuang sama-sama Allah maha baik Maha segalanya Ibu aku pamit ya ibu Terima kasih banyak Nanti kalau ada apa-apa Kabarin saya aja ya Rumah saya deket Setengah jam disini Mas Chris Terima kasih banyak ya Ya mas ya mbak Sehat-sehat ya mas Tetap semangat Assalamualaikum Mbak makasih banyak ya Kamu kak udah dibantu Makasih banget Nanti kabarin Kalau ada apa-apa ya Selamat tinggal Tidak Nanti kabarin Nanti kabarin Nanti kabarin Tidak Nanti kabarin Sahi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!